Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP Pada hari ini saya mau packing Indukan Jambu Citra Yang mau dikirim ke Pak Hendrik di Surabaya Beliau adalah pelanggan saya yang sejak lama ya Tapi tetap saja Sampai hari ini masih pesan-pesan Hari ini beliau pesan Dua batang cangkokan mutiara hitam Dan satu batang indukan jambu citra 15 karung kompos Yaitu komposnya di belakang-belakang ya Yaitu karungnya komposnya ada di belakang Tinggal kirim saja 15 karung ke Surabaya ya Jadi teman-teman yang mau kirim kompos Yang mau kirim bibit Kirim indukan Monggo Di order Kita siap ya melayaninya Karena indukan ini udah gede ya Ini masih berada di dalam pot Ukuran 37 ya Tapi udah besar kali ini terpaksa saya potong ya Maaf ya Pak Hendrik ya Ini terpaksa saya potong Demi kenyamanan pengiriman Demi kenyamanan pengiriman Ini bisa diikat atau gimana ya Potong ajalah Oke Ya mungkin kalau yang melihat ini sayang ya dipotong-potong Alah Ini bukan yang pertama ya dikirim ke Surabaya ya Ini sedang berbunga nih guys Lihat ya Sedang berbunga Ini sedang bergelantungan bunganya ya Ini jambu citra Padahal Pak Hendrik itu pesannya indukan jambu mutiara hitam Tapi karena indukan mutiara hitamnya belum ready Akhirnya saya tawarkan aja jambu citra Dan dia mau ya Saya lakukan pemangkasan begini gunanya untuk membantu pengurangan penguapan Sehingga tanaman ini tidak Tidak menuntut Evaporasi tinggi dalam perjalanan Sehingga bibit ini tidak lemes Dalam perjalanan ya guys Jadi kalau ada teman-teman mau Bibit yang instan langsung jadi indukan ya pesan aja seperti ini Seperti Pak Hendrik ya Nah begini ya guys ya Kemudian Tingginya ini mungkin sudah Sudah sampai atap tuh pucuknya ya Sudah sampai atap Tapi saya akan Lakukan Pengepresan dulu Supaya Bibit ini tidak Apa ya Tidak terlalu mekar Saya lakukan pengepresan dulu guys Seperti begini ya Kita lakukan pengepresan Ini ditarik ke sini Ini ditarik ke sini Ini ditarik ke sini Sehingga Pohon ini tidak terlalu mengembang Dan gampang disungkuk Oh begini guys Ini ditarik ke sini Ini ditarik ke sini Ini ditarik ke sini Oke Dan ini Ditarik lagi ya Nah Ini ditarik begini guys Ditarik ke sini Nah Kalau sudah Dibuat Seperti ini Ya Kita lakukan pemangkasan guys Kita lakukan pemangkasan Untuk nyaman pemangkasan Saya tumbangkan Saya taruh Tumpangan di motor aja ya Nah Bisa gak di motor Nah Saya akan memotong Pucuk-pucuknya yang teramat tinggi Seperti ini Seperti ini guys Ya Ini saya potong Ya Ini saya potong Ini saya potong Ini saya potong Pokoknya saya ciptakan Pohon ini Tidak teramat tinggi Dan daunnya juga nanti saya potong Saya pangkas Untuk mengurangi penguapan Ya Nah Kita coba dibirikan dulu Apakah Sudah Minimalis Kayaknya Masih Tinggi ya Nah Cuman Ini saya coba Untuk tidak memotong lagi Cuman saya lakukan Pengurangan daun Pengurangan daun Seperti begini guys ya Nah Daunnya dikurangi begini Tujuan untuk Mengurangi penguapan Nah Setelah Setelah dipangkas dan setelah di Daunnya dikurangi Tunas-tunasnya sudah dikurangi Sekarang saya akan kasih penyiraman obat namanya Obatnya ini Dalam satu ember begini Saya kasih dua butir vitamin B1 Untuk nutrisi keberangkatan Bekal hidup ya Bekal hidup ya Bekal hidup selama dalam perjalanan Biarkan sampai ngocor guys Ya sampai ngocor begini guys Biarkan Ya Sampai ngocor begini Setelah kita siram Kemudian kita lakukan Pembungkusan pot Seperti begini Biar potnya Agak Gak gampang pecah Ini fungsinya untuk Menjaga kekuatan pot Ya Jadi tanahnya gak gampang pecah 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 Gampang pecah Gampang pecah selamat menikmati fungsi kita mengikat begini untuk mengokokkan pohon menyatu dengan pot kekuatannya itu bertambah guys ini nampaknya sepilih tapi fungsinya besar untuk menjaga kekokohan pot itu harus masuk pemaksaan perang-perang lariknya dengan bolong perang-perang lariknya dan perang-perang lariknya oke perang-perang lariknya terima kasih kemudian perang-perang lariknya berang-perang lariknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati